Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian Allah SWT menjadikan para nabi dan rasulnya maksum atau terjaga dari perbuatan dosa namun bagaimana jika ada riwayat yang mengisahkan bahwa ada seorang nabi yang berbohong tentunya itu sangat aneh bukan? nabi yang dimaksud ialah nabi ibrahim alaihi salam dikatakan bahwa nabi ibrahim alaihi salam pernah berbohong sebanyak 3 kali semasa hidupnya dan tentunya kebohongan yang dilakukannya itu tidaklah menyimpang dan berdosa sebab kebohongan yang dilakukan hanya sebuah tauriah atau kecohan terhadap orang-orang yang fasik pada saat itu Rasulullah SAW bersabda tidak pernah nabi ibrahim alaihi salam berdusta kecuali 3 kali saja kutipan sabda rasulullah SAW tersebut ialah riwayat dari al-imam Bukhari dan dikabarkan pula bahwa nabi ibrahim alaihi salam juga akan mengakui kedustaannya itu nanti pada hari kiamat nabi ibrahim berkata sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali jika benar nabi ibrahim pernah berdusta 3 kali lantas kedustan seperti apakah yang beliau lakukan sebenarnya dusta ataupun bohong yang dilisankan nabi ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan tidak satupun perkataan beliau yang bermakna benar-benar untuk berdusta ataupun kebohongan melainkan sebuah tauriah dan berikut ini adalah 3 kisah penuhi kemahat dari nabi ibrahim ketika berbohong maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel leas sesungguhnya aku sakit kebohongan nabi ibrahim yang pertama ialah dia berkata sesungguhnya aku sakit perkataan nabi ibrahim ini bahkan tercantum dalam Al-Quran Surat As-Sofat ayat 89 kemudian dia ibrahim berkata sesungguhnya aku sakit Quran Surat As-Sofat ayat 89 kisah ini bermula ketika nabi ibrahim diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala pada saat itu lalu nabi ibrahim berlihat ke langit dan menolak ajakan mereka dengan mengatakan sesungguhnya aku sakit karena ucapan beliau warga pun meninggalkan nabi ibrahim seorang diri di kampung mereka dan saat itulah sang nabi beraksi menghancurkan berhala ucapan sesungguhnya aku sakit yang dikatakan nabi ibrahim sejatinya bukanlah dusta sebenarnya yang dimaksud sakit oleh nabi ibrahim bukanlah sakit fisik melainkan sakit batinnya betapa nabi ibrahim merasa risau dan berduka jiwanya karena melihat kesyirikan melanda warga saat itu nabi ibrahim merasa sangat sedih karena mereka tidak mendengar seruan nabi ibrahim untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan berhala sebelum mengucapkan sesungguhnya aku sakit nabi ibrahim sempat melihat ke atas langit warga memaknai bahwa nabi ibrahim melihat bintang dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada nabi ibrahim karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya padahal itu hanyalah kecohan belaka dari nabi ibrahim alaihi salam supaya tidak pergi dan tidak ikut berhari raya dengan mereka ketika seluruh kampung sepi karena ditinggalkan warga berhari raya dan juga tempat ibadah yang bersih berhala pun sepi pula kemudian nabi ibrahim pun bangkit membawa kapak beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada kecuali berhala yang paling besar dan dengan cerdasnya nabi ibrahim meletakkan kapaknya ke berhala yang paling besar itu ketika warga kembali berhari raya mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung yang mereka anggap Tuhan itu hancur berserakan mereka pun melihat hanya tersisa satu berhala besar dengan kapak di tangannya dan dalam rewat lain dikatakan bahwa kapak itu berada di leher patung terbesar itu dan jika mereka meyakini berhala dapat bergerak maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya namun mereka justru meyakini pastilah ibrahim yang melakukannya karena memang pada saat itu hanya nabi ibrahim sajalah yang tidak ikut berhari raya dan tinggal di kota sendirian sebenarnya patung besar itu yang melakukannya lalu kebohongannya yang kedua ialah beliau berkata sebenarnya patung besar itu yang melakukannya jadi setelah warga geram dan menuduh bahwa nabi ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu maka warga memanggil nabi ibrahim ke tempat ibadah mereka dan nabi ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran mereka bertanya apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai ibrahim dia ibrahim menjawab sebenarnya patung besar itu yang melakukannya maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara Al-Quran surat Al-Ambiyyad 62-63 kalimat nabi ibrahim ini dianggap berbohong karena sebetulnya sang nabilah yang menghancurkan patung-patung berhala itu namun sebenarnya ucapan nabi ibrahim bermakna suruhan kepada warga agar menanyakannya kepada patung yang paling besar itu yang dianggap mereka sebagai Tuhan maksudnya ialah tanyakanlah kepada patung besar itu karena di patung besar itulah terdapat sebuah kapak dan juga hanya dia sajalah yang tidak hancur maka tanyakanlah kepada patung itu jika memang mereka bisa berbicara dengannya dan jika memang patung itu bisa berbicara kepada mereka karena itulah ucapan nabi ibrahim ini bukanlah sebuah kebohongan melainkan hanya taurah saja yaitu suatu kecohan tentulah patung tak bisa berbicara apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya jikalau para warga memiliki akal sehat pastilah mereka akan mengimani nabi ibrahim dan hanya menyembah Allah SWT namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran dan sebaliknya mereka justru menyeret nabi ibrahim ke dalam kobaran api yang besar yang dikenal dengan nama api nambrut bahkan ketika nabi ibrahim selamat dari kobaran api karena Allah mereka pun tetap saja tak beriman juga dia adalah saudari perempuanku lalu kebohongan nabi ibrahim yang ketiga ialah beliau mengatakan dia adalah saudari perempuanku yang dimaksud saudari perempuan oleh nabi ibrahim ini ialah istrinya yang bernama Sarah Imam Bukhari merawatkan dari Muhammad bin Mahbub dari Hamad bin Zaid dari Ayub dari Muhammad dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali tiga kali dua diantara yang terkait jat'allah kata-kata ibrahimnya itu sebenarnya patung besar itu yang melakukannya dan juga kemudian dia ibrahim berkata sesungguhnya aku sakit Sayyidina Abu Hurairah meneruskan perkataannya dengan bercerita lalu yang ketiga ialah suatu ketika saat nabi ibrahim bersama Sarah tanpa diduga datangnya seorang raja lalim yaitu seorang raja dari Mesir yang mana dikatakan bahwa raja ini jika melihat atau mengetahui ada seorang wanita cantik maka dia mengambilnya lalu ada seseorang yang mengatakan pada raja tersebut disini ada seorang lelaki membawa wanita yang amat cantik kemudian raja itu datang menghampiri dan bertanya kepada nabi ibrahim tentang wanita yang dimaksud itu lalu raja bertanya kepada nabi ibrahim siapa dia maka nabi ibrahim menjawab dia saudari perempuanku setelah itu nabi ibrahim menemui Sarah lalu berkata wahai Sarah di muka bumi ini tidak ada seorang mu'min pun selain aku dan kamu sajalah yang beriman kepada Allah raja itu bertanya kepada aku lalu aku berkata kepadanya bahwa kau adalah saudariku untuk itu janganlah kau dustakan aku kemudian raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah ke istana sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan tabbir kepada nabi ibrahim sehingga nabi ibrahim dapat melihat Sarah dari luar istana setelah Sarah masuk ke istana maka raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya namun tiba-tiba tangan dan kaki raja tersebut menjadi lumlay maka raja itu berkata sebenarnya kau adalah wanita tukang sihir kau telah membuat tangan dan kakiku lumlay lalu Sarah menjawab aku bukan tukang sihir tetapi istri kekasih Allah dia telah berdoa ketelakan untuk engkau lalu Allah melumlaikan tangan dan kakimu maka bertobatlah kepada Allah agar dia menyembuhkan tangan dan kakimu maka raja itu pun bertobat dan seketika itu juga Allah menyembuhkan tangan dan kakinya namun setelah itu sang raja memandang Sarah dia tak tahan melihatnya maka untuk kedua kalinya dia mendekati Sarah lagi namun Allah membutakan kedua matanya lalu dia bertobat lagi dan Allah pun menyembuhkan matanya kemudian untuk yang ketiga kalinya raja itu mendekati Sarah lagi maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menunglaikan seluruh anggota tubuhnya dan kemudian ia pun bertobat dengan sebenar-benarnya tobat kemudian raja itu meminta maaf dan memanggil salah seorang ajudannya dan berkata yang kalian bawa ini bukan manusia tapi setan kemudian raja itu menghadiahkan Siti Hajar kepadanya sebagai pelayan Sarah kemudian kembali menemui Nabi Ibrahim yang saat itu sedang sholat Nabi Ibrahim berisarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya Sarah berkata Allah membalikan tipu daya orang kafir atau orang keji berbalik menimpa dirinya sendiri dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengakhiri ceritanya dengan mengatakan itulah ibu kalian wahai anak-anak air hujan dalam rewet lain dikatakan bahwa Sayyidina Abu Hurairah mengatakan itulah ibu kalian wahai anak-anak air zam-zam sahabat beriman meskipun Nabi Ibrahim memaknai ungkapan sesungguhnya aku sakit itu sebagai sakit batin melihat kemusrikan dan kekufuran kaumnya serta memaknai ungkapan sebenarnya patung yang besar itu yang menghancurkannya itu sebagai siasat guna memperlihatkan kebodohan mereka dan juga Nabi Ibrahim memaknai ungkapan Sarah adalah saudariku sebagai saudara seiman tetapi pada hari kiamat Nabi Ibrahim akan meminta maaf kepada umat manusia karena tidak bisa memberikan syafaat atau bantuan terhadap mereka untuk segera diadili di pengadilan Allah ia mengaku ketiganya sebagai siasat dalam bentuk retorika yang pernah diperbuatnya namun perlu ditekankan bahwa pengakuan itu sama sekali tak memberikan pemahaman bahwa beliau berbohong sebab sungguh mustahil seorang Nabi berbohong apa yang dilakukannya semata-mata hanyalah strategi demi membela agama Allah untuk menegakkan agama Tauhid dan memperlihatkan kesesatan kaumnya adapun pengakuannya pada hari kiamat aku telah berbuat tiga kebohongan itu adalah semata-mata lahir dari kerendahan hatinya kepasrahan sebagai hamba dan ketakutannya yang sangat besar terhadap murka Allah subhanahu wa ta'ala sebab di sisi syariat sendiri dan juga di sisi Allah ketiganya bukanlah sebagai kekeliruan hal itu telah ditegaskan sendiri oleh Rasulullah s.a.w. tidak satu pun di antara kebohongan itu kecuali demi membela agama Allah hadis riwayat tirmiji semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat amin ya Allah yang rabbal alamin sungguh kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf jika ada kesalahan itu merupakan suatu kelalaian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati